Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kewarasan akal dan hati, amin para sahabat semuanya kemarin dan sudah saya katakan bahwa hari ini tanggal 19 September 2024 tepatnya hari Kamis pengurus besar Nahdlatul Ulama ini mengadakan pertemuan silaturahmi dengan idarawustoh Jemaah Ahli Torekoh Al-Muqtabaro An-Nahdiyah seluruh Indonesia yang diadakan di Hotel Bumi Kota Surabaya Adanya pertemuan silaturahmi yang diadakan PBNU pada hari ini itu berawal dari beberapa Mursyid Torekoh ini menemui setua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama' yang disampaikan oleh Mursyid Mursyid Torekoh dihadapan langsung Mursyid Torekoh dihadapan langsung akan tetapi sampai sekarang ini belum mengadakan muktamah dan akhirnya ya sesuai dengan tanggal hari ini PBNU mengadakan pertemuan silaturahmi para sahabat semuanya lantas apa saja poin-poin atau kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan silaturahmi idaro idaro wustocatman dengan PBNU kurang lebih ada empat poin penting yang mana empat poin penting ini adalah mayoritas idaro idaro wustocatman yang hadir itu berpikiran sama atau mufakatlah bisa dikatakan sepakatlah ya dan yang pertama adalah jam'aya ahli Torekoh muktabaro annahdia dikembalikan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama dan ini perlu dicatat kenapa karena sudah saya katakan bahwa kepengurusan LPI sebagai Ro'isam itu sudah habis sekitar satu tahun yang lalu tepatnya bulan September ya sehingga Jatman ini diambil alih oleh PBNU karena Jatman kita tahu sendiri adalah termasuk salah satu Banom di bawah naungan pengurus pisang Nahdlatul Ulama makanya sampai sekarang tidak muktamar tidak memilih Ro'isam dan Munggiram yang baru maka kepengurusan yang lama ini tidak memiliki hak jadi diambil alih oleh PBNU itu yang pertama kemudian yang kedua pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan rapat Plinu yang mana rapat Plinu tersebut membahas hasil silaturrahim pada hari ini hari Kamis tanggal 19 September 2024 jadi pasca pertemuan hari ini PBNU akan mengadakan rapat Plinu dengan jajaran pengurus yang lain kemudian yang ketiga mengadakan muktamar jatman ya jadi mengadakan muktamar jatman karena memang muktamar jatman yang kemarin masih dalam kepengurusan ROIS AM LBY ini belum mengadakan muktamar makanya diambil alih PBNU kemudian yang terakhir ini yang dikendaki oleh semua pihak menurut saya yakni memilih ROIS dan mundur AM yang baru artinya apa artinya bahwa LBY ini tidak sebagai kandidat untuk dipilih sebagai ROIS AM karena sudah melebih dua periode karena sesuai dengan ADAR PBNU maksimal kepengurusan itu adalah dua periode kalau satu periodenya itu lima tahun maksimal sepuluh tahun LBY ini sudah lebih itu 24 tahun ya para sahabat semuanya dimanapun Anda berada dan saya menghimbau atau memberikan saran lah kepada organisasi-organisasi yang lain atau lembaga-lembaga yang lain bahwa ketika kita memilih memilih seorang pemimpin jangan terlalu lama jadi sudah tepat kalau ADART mengatakan maksimal dua periode jangan lama-lama kenapa karena kepengimpinan yang terlalu lama akan membawa tiga celah akan membawa tiga celah jadi kepengimpinan yang terlalu lama seperti menjabat jatman misalkan 24 tahun ini akan menindalkan tiga celah apa ketiga celah itu yang pertama adalah terhambatnya atau tersendatnya regenerasi kepengimpinan ya otomatis mau dikuasai 24 tahun ya otomatis menghambat dan mempersendat regenerasi kepengimpinan kemudian yang kedua celah yang kedua adalah mandulnya program-program inovatif yang mana program-program inovatif itu sebenarnya sangat dibutuhkan umat tapi karena apa terlalu panjang gak inovatif lagi yang ketiga nah ini yang terjadi sekarang dikhawatirkan adanya pihak-pihak yang berada di circle kepengimpinan itu yang memanfaatkan keuntungan pribadi misalkan atas nama Mursyid membuat makam baru satu tahun ini harus setor lima uang karung dan lain sebagainya itu saja yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan empat poin yang dihasilkan pertemuan di Surabaya hari ini antara BPNO dan Idaro Wusto Jatman ini bisa dilaksanakan dan Jatman ini memiliki Rois Am dan Mundir Am yang baru sehingga bisa mewujudkan Jam Ayah Ahli Toreko Muqtabarokan Nadia ke jalur yang semestinya dan berubah menjadi yang lebih baik dan lebih bertembang NU Jaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih